Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai kita membuat judul. Ada yang bingung? Yang bingung di tangan? Ayo, tanyakan ke Mister. Ayo, ada yang bingung. Ayo, ada yang bingung. Tidak. Oh, enggak ada aman ya? Ya. Terima kasih, Zahira. Oke, lanjut. Nah, setelah kita membuat judul, baru kita isi dengan membuat tablenya. Ya, membuat tablenya. Di sini kalian lihat di halaman 109 ya, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, berarti kira-kira ada berapa kolom ya, kalian lihat di halaman 109, berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah barisnya, berapa jumlah kolom sama barisnya. Coba diperhatikan. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu, enggak tahu. Kolomnya ada berapa kolomnya? Dua kali ya. Kolomnya ada enam, Mister. Pinter. Pinter, pintar, pintar. Luar biasa ya. Kolomnya ada enam ya. Cerdas. Yang mana Mister kolom itu? Ntar ayo lo, bentar lagi ujian lo. Ntar kolom lupa gimana. Kolom itu, ya. Kolom itu yang ke samping. Iya. Kolom itu bagian atas ke bawah. Kolom itu gini nih. Satu, dua, tiga. Nah, itu kolom ya atas ke bawah ya. Kolom baris, itu dia menyamping. Itu baris. Coba, barisnya ada berapa dihitung? Barisnya sembilan. Sembilan. Ada empat. Sembilan. 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 Semuanya pintar-pintar. Mantap. Jadi, kolomnya ada enam, barisnya ada sembilan kertas ya. Mutu. Mister nggak capek-capek, nggak lelah-lelah untuk mengingatkan kalian mana baris, mana kolom ya. Jangan sampai ketukar, oke. Nah, sudah-sudah. Berarti apa? Kita buat nih. Kita klik insert. Kemudian kita klik table. Kita klik table. Pilih insert table. Nah, kita insert table. Ditanyain nih sama word-nya. Mau berapa jumlahnya yang kita memasukkan? Number of kolom. Berapa jumlah kolom? Nah, tadi karena kita sudah melihat jumlah kolomnya adalah enam, kita tulis enam. Tadi kita sudah menghitung nih jumlah baris. Rows, artinya baris ya. Berapa jumlah barisnya? Kita sudah hitung. Jumlahnya adalah sembilan. Nah, setelah sudah, kita baru oke. Nah, jadi nih. Loh, posisi kok berantakan? Ya. Kita rapihin lagi nih. Di sini, kalian perhatikan nih. Ada gambar kayak kotak di ujung ya. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi kotak ini kita tarik nih. Nih, tarik-tarik nih. Tuh ya. Nah, jadi kita rapihkan kotaknya. Ya. Oke. Sekarang kita tulis ya di atasnya ya. Senin Selasa ya. Oke, kita tulis. Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, oke. Jangan perlu jangan lupa ya. Jangan lupa ketika ini posisi kalian ingin ketengahkan ya. Ini posisinya masih di pinggir nih. Kalian blok. Ya, kalian blok. Semuanya nih kita blok sampai kanan. Nah, setelah sudah kalian blok. Kalian posisikan ke tengah. Ya, home. Pilih center. Ya, jadi kolom yang kalian pilih itu akan jadi tengah. Nah, kemudian ya. Kalian isi ini dari Senin. Ada apa aja nih? Upacara Bahasa Indonesia ya. Upacara Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Agama. Agama. Sama PPKM. Nah, coba. Nah, kita perhatikan nih. Di situ ada yang namanya kolom istirahat. Lihat nggak ada kolom istirahat di situ? Bada. Nah. Mas, lihat nggak? Bagaimana cara ngegabungin semua sel-selnya menjadi satu itu masih ingat nggak? Iya. Di blok dulu. Nah, benar ya. Kita blok dulu nih. Kita klik di kolomnya. Klik. Kita tarik nih. Sampai warna abu-abunya itu sampai ke kanan. Seperti ini. Nanti kan baik-baik nih. Terpada bingung nih ya. Sudah kita blok. Kita balik lagi nih ke bagian Di bagian layout. Di bagian layout ini, nanti kita pilih yang namanya mergesel. Mergesel itu menggabungkan. Ya. Yang misalnya misalnya tetap muka tuh, misalnya kasih tahu apa itu mergesel, apa itu splitsel nih. Untuk menggabungkan, mergesel. Ya, kita klik. Klik. Nah. Dia akan menggabung jadi satu. Ya. Kita tulis istirahat. Istirahat. Nah. Dia akan menjadi satu. Gak tak pisah-pisah. Itu adalah fungsi dari Mergesel. Mergesel. Ya. Pinter ya. Seperti itu. Sama nih kalau kalian ingin ketengahin juga nih. Semua ingin ditengahin tulisannya. Kalian blok. Kalian blok dulu. Kalian pilih. Ya. Baru kalian pilih tengah nih. Ya. Pilih center paragrafnya. Klik. Nanti dia akan ketengah. Tulisannya. Nah. Setelah udah. Misalnya nih contoh nih. Mister udah nulis ya bagian Selasa. Oke. Rabu, Kamis. Cuma sebenarnya Mister tulis. Kemudian baru Mister pilih design. Mister pilih nih warna apa yang bagus ya. Mister suka. Nah. Seperti itu ya. Oke. Nah. Nah yang bawah nih ya. Yang bawah jangan lupa. Kita saman yang bawah nih. Semangat dalam belajar dan terus belajar adalah kunci sukses masa depanku. Nah. Kalian insert. Shape. Nah. Kalian pilih yang namanya ini. Rectangle rounded corner. Ya. Kalian pilih. Kemudian kalian tulis di bawahnya. Nah. Sama ya. Ada di insert. Shape. Sama. Yang tadi di judul. Nah. Shape fill ya. Kemudian kita tulis baru di sini. Oke. Semangat. Dan. Belajar dan terus belajar Kunci sukses Masa depanku Nah setelah sudah kalian blok Kita blok Kita pilih tengah Seperti tulisannya ada di tengah-tengah Dan kita gedein fontnya Nah seperti itu Boleh kalian ubah font-fontnya Gak apa-apa Tadi di dalam kolomnya Yang di dalam kolomnya Caranya adalah pertama nih Mister buat lagi di kolomnya Bikin lagi kolom di bawahnya Nah disini Gini Kalian klik dulu ya Kalian klik di bagian kolom yang kosong Diklik Diklik sekali Dia langsung bisa ditulis Ya jadi kita Diklik Sampai di dalamnya Nah sampai ada gambar Klik-klik kayak gini Klik kanan Klik kanan Klik kanan Baru langsung Kalian tulis langsung Disitu Ya Pakai add text Bisa ya Add text Iya bisa add text Juga bisa disitu Klik kanan add text Bisa Nah kita akan tulis disitu Oke Kita ikut Kita lagi zoom Oke Jadi seperti itu ya Nah sisanya Kalian mau dekorasi Mau kalian bagus-bagusin Sesuai dengan keinginan kalian Gak apa-apa ya Dibepaskan Yang penting Mister mau tahu nih ya Yang jelas nanti Ketika nanti Kalian buat Kalian buat Jadwal pelajaran sekolahnya itu Jadwal kalian ya Jangan jadwal yang ada di buku ya Jadi kalian Sampai materinya apa Pelajarannya Selasa apa Pelajarannya Rabu apa Mata pelajarannya ya Kalian buat Sesuai dengan Jadwal pelajaran kalian Ya Ini jadwal pelajaran sekolah Ganti Jadwal pelajaran Kelas ya Kelas 4 Nah kelas 4 apa Kalian nih Ampubakar lah Kelas 4 lah Ya Contoh Kelas 4 Ali Ya Nah Seperti itu Jadi Kalian sesuaikan Dengan Jadwal pelajaran Yang ada di Kelas kalian Dan judulnya adalah Kelas 4 Pelajaran kalian Jangan lupa dikasih Nama juga Sampai sini Ada pertanyaan Untuk mister Kalau untuk tulisannya Ini tugas Atau pelajaran Ya Ini adalah Jadi kan sebelum Kan mister Masa ngasih tugas Tapi belum mister jelasin Nah Mister jelasin dulu Jadi Setelah Mister jelasin hari ini Tertugas ya Jadi Dikumpulin ya Bukan tudas Tapi PH4 Ya Ini PH4 Mister nanti jelasin lagi enggak Kenapa Nanti jelasin lagi enggak Mister jelasinnya Pak coba Pelan-pelan Gak ternyata suaranya Pak coba ulang lagi Pak coba ulang lagi enggak Zoom lagi Insya Allah minggu depan Kita ada zoom lagi Untuk membahas Kisi-kisi ya Minggu depan ulangan Atau udah kisi-kisi Hari ini ulang Hari ini ulang Iya hari ini ulang Maksudnya PAT Minggu depan ada PAT belum Udah Sudah Oh udah Ya hari ini Minggu ini PH4 ya Mister tunggu Tiga hari ya Dari sekarang ya Tiga hari dari sekarang Bukan sebelahnya Bukan sebelahnya Yang blok Yang blok Yang blok Yang blok Yang blok Nah ya Harus di blok Ini PN4 ya Dikumpulkan Jadi kalian Kalian buat jatuh pelajaran seperti ini di halaman Seperti halaman 109 Ya Didengerin baik-baik ya Jangan ada salah komunikasi ya Diperhatikan baik-baik yang mister sampaikan Yang buat ya Jatuh pelajaran seperti halaman 109 Ya Tapi bedanya adalah Jatuh pelajarannya itu jatuh pelajaran kalian Jatuh pelajarannya jatuh pelajaran kalian Gak ada di sini ya Bukan ikutin gini Bukan ya Sesuai dengan jatuh pelajaran kalian Dan juga di judulnya Sesuai dengan Kelas kalian Kayak ini Empat Pak Asi Atau empat Abu Bakar Empat Umar Ya Tapi aku gak ada mouse-nya mister Kenapa? Aku gak ada mouse-nya Aku gak ada mouse-nya Gak ada mouse-nya Coba dicari dulu ya Iya Tapi gak bisa digunain di laptop sister Aku ada mouse tapi gak bisa Pakai ini aja Pakai apa namanya Pakai tab Mesti juga gak pakai mouse ini Pakai ini trackpad Bukan trackpad Kayak gini doang Ya screen Screen dong Kalian pakai laptop Pakai di laptop Ada ininya Ada tospad Ya kan Gimana mister Aku gak tau Dimana tospadnya mister Ya Kalian ngomong aja Mama kalian Kan nanti kan Mouse itu Bergunanya panjang Kepanjang loh Mouse itu loh Nanti kalian udah gede Pasti dipakai mouse-nya Nah mungkin enggak Kayak kalian kerja Pasti dipakai mouse-nya Terus nanti kalian Ngerjain tugas-tugas Dari pelajaran lain Pasti dipakai mouse-nya Mouse itu banyak fungsinya Ya Gak mungkin gak kepakai Kecuali mister Mintanya Kalian beli Cet warna Atau kalian beli kuas Nah Kan gak setiap hari Kalian menggambar Mewarnai Kalau mouse Pasti hampir setiap hari Nanti Tuh Oke Gimana Apakah ada pertanyaan lagi Ya Jadi Jadi Mister rangkum ya Mister rangkum Di judul Dia pakai shape Dia ada insert Shape Di judul Di tengah-tengah Isinya Dia pakai insert Table Ya Table Dan di akhir Sama Insert shape Jadi ini gampang banget ya Insert shape Di awal Di tengah-tengah Insert Table Di terakhir Insert Shape lagi Tinggal kalian Bagus-bagus Kalian warnain Kalian isi Jadwal pelajarannya Sesuai dengan Kelaskan Mister Tadi cara warnainnya Gimana mister Lupa Cara warnainnya Kalian klik Klik dulu nih Kalian klik Contoh nih Di table-nya Diklik Kemudian Kalian pilih Layout Pilih design Pilih design Pilih design Nanti ada warna-warnanya Ini pilihan Biru Biru Tapi mister Sukanya warna merah Mister warna merah Pilihnya ya Nah Desain Iya 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 Itu warnanya Boleh gak Yang Warnain Beda-beda Table Sama ininya Oke Ya Sama ya Untuk yang Shape juga sama Diklik dulu Diklint Kemudian kalian Pilih format Ya Kalian pilih format Kemudian kalian pilih Shape Shape feel Shape feel ini Untuk mau warnai Ya Shape feel Warnanya boleh beda Warnanya boleh beda gak mister Boleh Kayak mister bilang tadi Desain sesuai Dengan yang kalian pengen Yang kalian suka Karena mister sukanya Warna merah Mister warna merah Kalau misalnya kalian suka Warna hijau Pilih warna hijau Warna biru Pilih warna biru Udah belum mister Oke udah ya Jadi sekian dari mister Kurang lebih ya Mohon maaf Semoga bermanfaat Ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya mister harap ya Mister harap ya Mister harap yang selalu sehat-sehat selalu Dadah Dadah semuanya ya Terima kasih atas perhatiannya Dadah 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 Dadah